Zinedine Zidane yang dekat dengan pintu masuk Paris Saint-Germain. Dia merupakan kandidat favorit pelatih baru klub yang bermarkas di Stadion Park des Princeses. Zidane akan menggantikan posisi Christophe Galtier yang dinilai gagal. Menurut informasi dari Marka, meskipun diminati Chelsea hingga kemungkinan kembali ke Real Madrid, masa depan Zinedine Zidane harus ditulis di PSG. Pasalnya, masa bakti Christophe Galtier di PSG akan berakhir pada 30 Juni 2024. Kondisi tersebut lebih memungkinkan, sehingga Zidane akan melatih PSG musim depan. Jika gabung PSG, maka Zidane akan bertemu dengan ex-anak asuhnya, Sergio Ramos. Namun, ada syarat khusus jika PSG ingin merekrut mantan pelatih Real Madrid tersebut. Dilansir dari Sportskida, pelatih berusia 50 tahun itu disebut meminta PSG untuk mendatangkan satu pemain Real Madrid. Pelatih berusia 50 tahun itu meminta PSG untuk mendatangkan back kiri Real Madrid, Ferlan Mendy. Real Madrid diakini akan menjual pesepak bola Perancis tersebut. El Real disebut sudah mulai lelah dengan cedera yang terus-menerus diderita oleh Ferlan Mendy. Oleh karena itu, Los Blancos akan menjualnya di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan di Perancis, PSG menjadi satu-satunya klub yang memberikan tawaran untuk mendapatkan jasa Mendy. Harga ini cukup menggiurkan, sehingga diakini bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, akan menundukkan kepala meskipun jengkel dengan Nasser Al-Khelaifi. Zinedine Zidane bukanlah pelatih karbitan. Dia memulai karir pelatih profesional dari bawah. Pria berusia 50 tahun ini memulainya sebagai asisten Carlo Ancelotti di Los Blancos. Lalu pindah ke Real Madrid Castilla pada 2014. Setelah pelatih Meringuez Benitez dipecat pada Januari 2016, Zidane resmi menjadi pelatih Real Madrid. Tak perlu waktu lama, dia langsung membuktikan kemampuannya dengan segudang prestasi dan juga memenangkan beragam kejuaraan. Maka dari itu, Paris Saint-Germain dilaporkan serius mengejar bekas pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Hal itu tak bisa dilepaskan dari keinginan mereka untuk mendapatkan gelar Liga Champions. Sejak berdiri pada tahun 1970, Les Parisians memang belum pernah sekalipun meraih gelar Liga Champions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!